Halo guys, pertama kenalin nama aku Rizka, dan ini sudah pas time banget aku bakal review produk tertentu, yaitu skincare dari Indy. Nah produk ini udah sangat nyaman banget aku pake, karena nyaman makanya aku mau share ke kalian gimana rasanya aku pake produk ini di smartphone. Jadi daripada aku kelamaan ngomong, mungkin kalian liat aja review aku, dan let's do the review. Nah untuk review pertama ini, aku bakal resi produk dari Indy, yaitu Tracys Oil Plays Design. Bagaimana produknya? Produk yang sebenernya aku gunain sebagai makeup remover aku, yang terutama aku gunain untuk waterpon-waterpon gitu, biasa dipakai buat business sama masyarakat. Selain produk ini tuh bisa ngasih dari produk-produk aku, dia tuh juga travel friendly banget buat aku, karena size-nya dia tuh dibawah 100 mili, jadi bisa diajak buat perlian. Dan yang jelas ini ingin banget, karena dia dari kelas ini. Kemudian untuk ininya, pengaplikasiannya dia tuh pake pumping gitu, jadi yang kayak gini, pumping. Jadi lebih jenis buat aku aplikasi Indy Muka. Cuman yang aku sayangin dari produk ini, dia tuh untuk kemasannya tuh karena dia bukan kaca dan bukan plastik juga, dia kayak acrylic gitu. Jadi gampang pecer kayak gini utupnya. Terus untuk ininya, dia kurang kontras gitu. Jadi untuk perulisan-perulisan ingredientsnya ini, aku terus dibaca pake kacamata. Ini juga gak keliatan banget loh, susah buat dibaca gitu. Nah sekarang aku mau langsung coba aja untuk aplikasiin produk ini. Jadi, aku gak akan coba dimuka, karena nanti bisa lagi gue tak bisa dimuka, jadi langsung aja aku coba. Yang pertama aku mau ngapikasiin DigMate Indy Magic Girl. Ini DigMate-nya. Aku mau aplikasiin di tangan aku. Ini apa? Aku aplikasiin untuk yang gue terus berusaha gitu. Karena tadi aku bilang ini, apa ya, rekomendasi buat ini. Kalau dia udah kering kayak gini, ini udah kering. Kepada aja ini, yang tangan udah kering. Ini aku bakal langsung aplikasiin dia. Buat ngelirinnya. Jadi aku pake panting sekali dulu ya. Untuk cara ngilangin olis ya, biasanya aku gunain kapas. Ini kapasnya. Aku langsung lak kayak gini. Gila kan, bersihkan. Jadi ini bener-bener recommended banget buat makeup waterproof. Tadi itu adalah hasil dari pengaplikasian Trisless Oil Cleanser yang indah. Di tangan aku tadi. Dan itu jelas bener-bener bersih dalam satu kali pump yang tadi aku pake. Dan walaupun apa ya, ini tuh kemasannya tadi aku bilang sedikit kurang. Tapi overall aku suka banget sama produk ini. Itu karena cocok banget dan aku udah nyaman-nyaman sama ini. Jadi untuk produk ini jelas bener-bener recommended buat kalian. Yang baru mau coba untuk trinsip Emina ini. Gitu. Nah sekian dari aku tentang review trinsip dari Emina. Semoga bermanfaat buat kalian dan semoga kalian suka. Jadi sampai jumpa dan tunggu review trinsip. Bye bye. Terima kasih telah menonton!